Tuntun dibidik untuk membahas mengenai tema ini pemirsa sudah ada bersama kami ada Asrul Uru Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum Pak Asrul Uru Niam, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Dan juga bergabung bersama kita ada Kiaya Haji Juhadi, Muhammad Ketua PWNU Jawa Barat. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Juhadi, Kiaya Juhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Kiaya Asrul Uru Niam. Alhamdulillah, sehat-sehat Kiaya Juhadi. Oke, saya mau ke Pak Juhadi terlebih dulu. Pak Juhadi, kemarin apakah ikut juga dalam pertemuan yang sudah digelar beberapa hari lalu, apa kemudian yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut? Ya, jadi sebenarnya kami... ...penyimpangan, apa yang kemudian membuat PWNU Jawa Barat bisa... ...apa yang kemudian membuat PWNU Jawa Barat bisa berkata demikian? Apakah ada datanya? Dan apakah dari PWNU Jawa Barat ini sudah sempat masuk dan juga melihat situasi di Ponpes Al-Zaitun? Ya, sebenarnya kita dari... Sudahkah mengambil sikap terhadap apa yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun? Ya, hanya sebatas padan juga tervalidasi. Maka ini sudah bisa langsung dilanjutkan di dalam pengkajian fatwa. Ada beberapa... Nah, dengan poin-poin yang lainnya, Pak Asrorun, apakah juga masih akan ada lagi yang dikaji lebih dalam dari poin? Sejumlah poin kan cukup banyak ya, Pak Asrorun. Yang menjadi fokus dari MUI nanti untuk bekerja untuk melakukan pengkajian ini seperti apa? Dan sudah ada agenda kah mungkin akan langsung datang ke lapangan, ke Al-Zaitun untuk mencari... Yang pasti fokus majelis ulama itu ditafsirkan secara subjektif dan secara sendiri tanpa kaedah tafsir misalnya. Kemudian... Pasaran kapan rencananya MUI akan segera merapat ke Ponpes Al-Zaitun untuk kemudian melihat situasi di sana langsung. Tapi dijawab nanti, Pak Asroruniam, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tadi Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim investigasi untuk kemudian selama tujuh hari melakukan investigasi... Di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nah kalau dari MUI Pusat, kapan rencananya akan merapat ke Ponpes Al-Zaitun untuk kemudian melihat... Ini juga menimbulkan polemik. Ini nampaknya Al-Zaitun ini kegiatan-kegiatan dekat. Inilah tugas tim pengkajian nanti ya, kita bekerja. Pemprov Jawa Barat sudah membentuk tim investigasi. Apakah PWNU Jawa Barat merupakan salah satu bagian dari tim tersebut? Dan langkah apa yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh PWNU Jawa Barat? Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kak. Dari PWNU Jawa Barat, tim akan bekerja. Gitu juga dari MUI dan juga dari Pemprov Jawa Barat tadi melalui tim investigasinya. Terima kasih Pak Asro Rune. Dan yang paling penting masyarakat agar tenang, tidak terprovokasi dan juga tidak terpengaruh dengan hirup-hirup soal ajaran dan soal muatan ajarannya. Agar nanti pada saat di dalam proses pembelajaran, proses pendidikan ini terjamin praktek dan juga pemahaman keagamaannya sesuai dengan koridor ketentuan syariah. Artinya kerjanya tim investigasi MUI, PWNU dan juga Pemprov ini juga. Ini setidaknya menyebabkan kegaduhan kan lebih baik dihindari daripada kemudian nanti kita terprosok pada hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Apalagi anak itu kan jadi permata. Begitu makanan saja kita wanti-wanti apalagi ini ilmu. Harus tetap hati-hati dan jangan terprovokasi. Terima kasih Pak Asro Runeam dari MUI dan juga Yaya Johadi sudah bergabung bersama kami di Apakabar Indonesia Siang hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana hasil temuannya. Dan pemirsa usai jeda Apakabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir menemani Anda dengan informasi lainnya.